Eriksen dan Marcus Rashford mampu mencetak gol saat lawan Brunelay dan membawa MU tembus ke perempat final Piala Liga Inggris. Selanjutnya ada pelatih hebat Zinedine Zidane yang dirumorkan akan melatih Juventus. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Manchester United tembus perempat final Piala Liga Inggris. Manchester United bertanding melawan Brunelay pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 2022-2023. Duel tersebut berlangsung di Stadion Old Trafford pada dini hari tadi. Hasilnya, Manchester United menang 2-0 atas Brunelay. Dua gol setan merah dilagani dicetak oleh Christian Eriksen pada menit ke-27 serta Marcus Rashford di menit ke-57. Hasil ini pun membawa Manchester United melanjut ke babak 8 besar Piala Liga Inggris. Lionel Messi segera perpanjang kontrak bersama PSG. Dalam beberapa waktu terakhir, masa depan Lionel Messi di PSG menjadi teka-teki. Namun, kini masa depan sang bintang sudah menemui titik terang. La Pulga dilaporkan telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Paris. Fabrizio Romano melaporkan bahwa PSG telah mencapai kesepakatan lisan dengan Lionel Messi untuk memperpanjang kontrak. Romano juga mengatakan bahwa Messi tidak pernah bernegosiasi dengan Inter Miami maupun Barcelona. Penyerang asal Argentina itu pun diklaim akan memperpanjang kontraknya di PSG selama satu tahun. Sevilla Resmi Putus Kontrak Isco Kabar Sevilla dan Isco bermisah akhirnya benar terjadi. Kedua pelah pihak sepakat mengakhiri kerjasama yang sedianya baru terjalin 4 bulan. Di situs resminya, Sevilla mengumumkan memputusan kontrak sang gelandang. Isco sendiri datang ke Sevilla usah direkrut secara gratis dari Real Madrid pada Agustus lalu. Kepergian Julien Lopetegui dan konflik dengan Direktur Olahraga Klub menjadi alasan Isco untuk mengakhiri kontraknya. Kilian Mbappé dan Hakimi sudah berlatih bersama PSG. Kilian Mbappé dan Akharaf Hakimi langsung latihan bersama PSG meski baru saja bertanding di Piala Dunia 2022. Kini keduanya sudah kembali berlatih bersama PSG di training center Paris pada Rabu waktu setempat. Kembalinya dua pemain kunci itu tentu saja membuat Christophe Galter girang. Keterkhusus untuk Mbappé, pelatih asal Perancis itu mengatakan senang melihat mentalnya yang tidak jatuh usai final Piala Dunia 2022. Jelang lawan Liverpool, Pep Guardiola konfirmasi Irling Haaland belum fit. Seperti mana diketahui, Manchester City akan berhadapan dengan Liverpool di pampak 16 besar Piala Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan itu sendiri akan dilangsungkan di Etihad Stadium pada Jumat dini hari nanti. Namun jelang laga itu, pelatih Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Irling Haaland diragukan tampil pada pertandingan ini. Menurut sang pelatih, beberapa pemainnya seperti Irling Haaland dan Riyad Mahrez diklaim masih belum bugar. Chelsea resmi get Christopher Vivel sebagai direktur teknik. Chelsea baru saja merekrut Christopher Vivel sebagai direktur teknik barunya. Pria berkebangsaan Jerman tersebut mengantikan Peter Ketch yang mengundurkan diri seiring dengan kepemilikan baru Chelsea oleh Todd Bowley. Sebelumnya, Vivel merupakan direktur teknik dari tim Buda Seliga RB Leipzig. Dengan bergabungnya Vivel ke Chelsea, bisa menjadi sinyal kedatangan dua pemain incaran mereka, Jusko Gevardiol dan Christopher Ngunggu. Arsenal hidupkan kembali peluang boyong Dusan Vlahovic. Jelang kembali bergulirnya Premier League, Arsenal terpaksa kehilangan Gabriel Jesus akibat cedera. Kini dilansir oleh Mirror, direktur olahraga The Gunners Edu Gaspar telah mengarahkan radar buruannya kepada Dusan Vlahovic. Jesus sendiri mengalami cedera lutut saat memperkuat timnas Brazil di ajang Piala Dunia yang mengharuskannya naik meja operasi. Kemungkinan terburuk pemain bursa 25 tahun itu diperkirakan absen sampai 3 bulan. Gagal lati Perancis Juventus jadi opsi Zinedine Zidane Peluang untuk melihat Zinedine Zidane menukahnya timnas Perancis seperti yang tak akan terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, kabar terakhir menyebutkan bahwa Deskams berpotensi bertahan di Perancis hingga Piala Dunia 2026. Walau berpotensi gagal melatih Perancis, publik sepertinya tak perlu menunggu lama untuk melihat Zidane melakukan comeback ke dunia kepelatihan. Lukip melaporkan bahwa Zidane sudah menjadikan Juventus sebagai opsi. Manchester United akan perpanjang kontrak 4 pemain Manchester United bakal memberikan perpanjangan kontrak selama setahun kepada 4 pemain mereka di squad utama. Dengan demikian, mereka tak akan pergi secara gratis dari Old Trafford pada musim panas tahun depan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, keempat pemain tersebut adalah Marcus Rashford, Lucas Zouk, Diogo Dalot, dan Fred. Sebelumnya, mereka hanya diikat sampai Juni 2022 dengan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun. Ancelotti dan Mourinho masuk ke dalam kandidat pelatih timnas Brazil. Timnas Brazil mulai memperhitungkan nama-nama yang layak untuk menjadi pelatih baru tim mereka. Di antara sejumlah nama top, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti dan manajer AS Roma, Jose Mourinho menjadi kandidatnya. Menurut laporan dari La Repubblica, bahwa pihak Brazil telah menghubungi kedua kandidat tersebut, namun keduanya masih belum memberi jawaban. Kabarnya Ancelotti dan Mourinho perlu waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Gabriel Martinelli segera perpanjang kontrak di Arsenal. Pada musim ini, Gabriel Martinelli telah mencetak lima gol dan dua asis dalam 14 pertanian Premier League. Penampilannya yang impresif membuat sejumlah klub besar tertarik, apalagi kontraknya hanya tersisa sampai 2024. Dilansir oleh Daily Mail, para pendukung Arsenal tidak perlu khawatir dengan masa depan Martinelli. Pasalnya, kontrak baru sang pemain dilaporkan bakal segera rampung. Martinelli kabarnya telah menyepakati kontrak berdurasi empat tahun. Wesley Fofana kembali dipekap cedera lutut. Chelsea melakukan uji coba terakhir sejarah tertutup melawan Brentford pada selasa lalu. Dalam pertandingan tersebut, The Blues sukses memenang telak 5-1. Namun, sayang di pertandingan ini, Wesley Fofana mengalami cedera lutut. Sejauh ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak klub. Namun, menurut laporan terbaru dari gol, Fofana akan menjalani pemeriksaan lanjutan. The Blues pun berharap jika sang pemain tak akan menepit terlalu lama. Di golas, otomain di dibidik tiga klub Spanyol usai tampil apik di biala dunia. Di golas, otomain di memang tampil gemilang bersama timnas Argentina selama gelaran piala dunia 2022. Pemain berusia 34 tahun itu tidak pernah tergantikan. Dia telah mencatatkan tujuh penampilan dengan koleksi satu asis. Performa gemilangnya itu membuat baik berusia 34 tahun tersebut menjadi rebutan tiga klub asal Spanyol. Dilansir Football Espana, Sevilla, Atletico Madrid, dan Real Betis diklaim bakal saling sikut demi mendapatkan tanda tangannya. Barcelona segera perpanjang kontrak Marcus Alonso. Salah satu nama yang sukses direkrut oleh Barcelona pada musim mana selalu adalah Marcus Alonso. Bekasal Spanyol itu dibeli dari Chelsea dengan status bebas transfer dan menandatang di kontrak selama semusim sampai Juni 2023. Puas dengan performa sang pemain menurut laporan dari Sport English, Barcelona tengah bersiap untuk memperpanjang kontraknya. Langkah ini diambil oleh klub karena Savi menilai bahwa Alonso bisa menjadi sosok penting di dalam squad. Pep Guardiola jelaskan alasannya perpanjang kontrak di Manchester City. Pep Guardiola baru saja memperpanjang masa baktinya di Manchester City. Ini akan jadi musim ke-6nya menangani Manchester Biru sejak 2016 silam. Pelatihan salah Spanyol itu terjatat sudah memenangkan banyak trofi domestik. Baru-baru ini Pep Guardiola memberikan alasannya memperpanjang kontrak di Etihad Stadium. Keputusan itu diambil lantaran sang pelatih merasa karirnya belum lengkap karena belum memenangkan Liga Champion untuk The City Saints. Guardiola pun berdekat membawa trofi Liga Champion yang pertama kali untuk Manchester City. Saktar Donetsk konfirmasi minat Arsenal pada Mikhailo Madri. Mikhailo Madri telah dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League sejak musim mana selalu. Bintang Ukraina itu menarik minat dari Arsenal, Brentford, dan Everton. Saktar Donetsk sendiri menginginkan bayaran sebesar 85 juta pond sterling. Dengan besarnya biaya transfer tersebut, maka Arsenal dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan sang pemain. Jadi direktur olahraga Saktar Donetsk Carlo Nicodini mengkonfirmasi minat Arsenal pada Mikhailo Madri. Barcelona berkesempatan untuk mendatangkan N'Golo Kante. N'Golo Kante sudah absen memperkuat Chelsea sejak Agustus lalu lantaran mengalami cedera hamsteri. Kedatih demikian bukan berarti dirinya sepi peminat dari bursa transfer. Pasalnya Barcelona terus berusaha untuk mendatangkannya. Menurut laporan dari Daily Mile, Barcelona kabarnya semakin dekat untuk bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan Kante di Januari nanti. Hal ini setelah sang gelandang tak kunjung menaikan kontrak baru bersama The Blues. Brickton tegaskan tak akan jual Alexis Mark Alistair di Januari. Tahun pilih presi bersama tim Nas Argentina di Piala Dunia 2022, Alexis Mark Alistair pun mulai diminati oleh tim-tim Eropa. Saat ini dirinya dikabarkan tengah diincar Tottenham Hotspur saat bursa transfer musim dingin dibuka. Tottenham yang bermain di kompetisi Liga Champion nampaknya bisa saja membujuk Mark Alistair untuk segera meninggalkan Brickton. Namun demikian, CEO Brickton Paul Barber menegaskan tak akan melepas sang pemain di Januari nanti. Chelsea yang dekat guide wonderkid Brazil Andres Santos Chelsea nampaknya semakin dekat untuk meng-guide wonderkid asal Brazil Andres Santos. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Blues digabarkan nyaris menjalin kesepakatan dengan sang pemain usah kelaran Piala Dunia 2022. Santos merupakan gelandang milik klub Brazil Vasco da Gama. Dia sudah mencatatkan 3-8 penampilan dan 8 gol dalam berbagai ajak. Chelsea sendiri menjadi klub terdepan di tengah persaingan dengan Manchester City dan Newcastle. Di udang Raja ke istana, pemain Timnas Maroko datang bersama sang ibu. Timnas Maroko mendapat apresiasi tinggi dari petinggi negara atas kesuksesannya di Piala Dunia 2022. Seluruh squad Singa Atlas yang juga didampingi ibu, mereka mendapat undangan untuk datang ke istana. Mereka pun disambut langsung oleh Raja Mohamed VI. Pihak kerajaan menganukurakan gelar kehormatan dengan mengalungkan medali Royal Wisam kepada seluruh pemain dan staff. Tak ketinggalan, para pemain pun mengajak ibu mereka di acara tersebut. Terima kasih telah menonton!